Gus Miftah disangkakan pasal politik uang soal aksi bagi-bagi uang yang viral. Hal ini disampaikan bahwa selupa Mekasan usai gelar rapat pleno, Rabu, 3 Januari 2024. Menurut mereka, aksi Gus Miftah itu termasuk tindakan pidana pemilu berupa politik uang. Gus Miftah disangkakan pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang mani politik atau politik uang. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda 48 juta rupiah. Bawas lupa Mekasan akan memanggil Gus Miftah dan dua orang lainnya guna diminta klarifikasi. Dua orang itu ialah pemilik gudang yang juga pengusaha tembakau di Pamekasan. Satu orang lagi ialah sosok yang perlihatkan kaos bergambar Prabu. Bawas lupa Mekasan memastikan akan menyelesaikan kasus Gus Miftah itu secepat mungkin. Diketahui, aksi Gus Miftah bagi-bagi uang tersebut viral di media sosial. Dalam video beredar, Gus Miftah tampak membagikan uang pecahan 50 ribu rupiah ke warga. Sementara Gus Miftah sebut aksinya itu hanya untuk membantu dengan memberi sedekah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.